Lonjakan performa Brighton musim ini tidak terjadi secara kebetulan. Beberapa pemain mereka menunjukkan performa luar biasa. Dari nama yang tidak dikenal hingga akhirnya berujung naiknya nilai pasar dan diburu klub-klub besar. Salah satu nama yang bersinar dari Squad The Seagulls adalah binger kiri mereka, Kaoru Mitoma. Siapa Mitoma sebenarnya? Simak ulasannya berikut ini. Jepang seperti tidak ada habisnya menelurkan bakat-bakat luar biasa. Setelah era Keisuke Honda, lalu ada Shunsuke Nakamura, dan beberapa nama-nama lainnya, kini muncul sosok baru yang mencuri perhatian para raksasa Eropa. Kaoru Mitoma lahir di Prefektur Kanagawa pada 20 Mei 1997. Mitoma memulai karir sepak bolanya ketika ia membela tim sepak bola Universitas Tsukuba di tahun 2015-2016. Ia mampu mencetak dua gol plus satu asis dari lima kesempatan bermain. Kecemerlangannya itu membuat salah satu dari klub Liga Jepang Kawasaki Frontal mengikatnya dengan status pinjaman. Selama kurun waktu dari 2017 sampai 2020, ia bolak-balik menjalani masa peminjaman untuk klub kota kelahirannya itu di Kawasaki Frontal. Kawori Mitoma berkesempatan tampil di 50 caps dengan raihan 21 gol plus 17 kumpan berbuah gol untuk rekan-rekannya. Pada formanya itu menarik minat memandu bakat Brighton, sehingga ia menandatangani kontrak bersama klub dari kota pantai itu pada 10 Agustus 2021. Walaupun menarik perhatian klub dari benua biru, itu tidak serta-merta membuat langkah Mitoma mulus di Inggris. Dengan usia mudanya, pemain yang didatangkan dengan mahar senilai 52,14 miliar rupiah lantas dipinjamkan ke klub Belgia Union Saint-Gilausse yang berlega di Jupiter Pro League. Langkah Brighton menyekolahkan pria berpostur 180 cm itu rupanya brilian. Di musim perdananya, ia mampu mencetak 8 gol plus 4 asis hanya dari 1.742 menit turun ke lapangan. Setelah menyelesaikan masa peminjamannya di Belgia, Brighton lantas menariknya pulang dan mulai menapaki karirnya di Premier League musim 2022-2023. Mitoma melakuni debut pada 13 Agustus 2022, kala Brighton menjemu Newcastle dan berakhir dengan hasil imbang. Gol pertamanya lahir pada 5 November, kala timnya berhadapan dengan Wolves di lanjutan Liga Premier Inggris. Sejak mencetak asis pada laga sebelumnya, posisi starter seakan sudah patent menjadi miliknya. Hingga saat ini, ia telah mempersembahkan 9 gol dan 6 asis dari 27 partai yang telah dilakoninya. Dengan fleksibilitas posisi yang dapat ia mainkan, sangat wajar jika ia akan menapaki karir kejenjang yang lebih tinggi di musim depan dengan bergabung ke klub peraksasa. Dikutip dari Boer.net, setidaknya Real Madrid, Arsenal, dan Manchester United diisukan sedang mengincar tanda tangannya. Kan tetapi, sepertinya klub-klub yang menginginkan jasanya harus berogok kocek lebih dalam untuk pria yang di Piala Dunia, kotar lalu menjadi bahan perbincangan, mengingat asisnya dinilai telah meninggalkan lapangan, kala Jepang berhadapan melawan Spanyol. Mengingat keuangan armada, asuhan Roberto Desirbi sangat sehat.